Dengan pengawalan ketat anggota Polres Banyuangi, persidangan kasus terduga pencemaran nama baik Kiai dilaksanakan. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan saksi dari Ketua Pengurus Jabang Nahdantun Ulana Banyuangi, yakni Kiai Haji Maskur Ali, untuk memberikan keterangan perihal kasus tersebut. Setelah hakim memberikan pertanyaan, giliran empat kuasa hukum terdakwa Yulus memberi pertanyaan kepada saksi. Dilanjutkan, terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi sehingga membuat suasana sedikit tegang. Lantaran ada beberapa pertanyaan yang membuat para banser yang juga ikut mengawal persidangan tidak terima. Namun demikian, situasi tersebut dapat dikembalikan tenang oleh hakim. Hingga akhirnya, Kiai Haji Maskur Ali pun dapat keluar dari ruang sidang dengan pengawalan anggota kepolisian dan banser. Sedangkan Selamat Soeharto selaku koordinator kuasa hukum terdakwa Yunus, setelah ditemui usai persidangan mengatakan, saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak memberatkan atau meringankan terdakwa, sehingga pihaknya masih menunggu saksi yang akan didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk selanjutnya, kuasa hukum akan mendatangkan saksi yang dapat meringankan terdakwa. Ya, secara keseluruhan ya, itu ya ada yang meringankan, juga ada yang memberatkan. Tapi lebih banyak memberatkan atau meringankan? Tiba, balan, balan. Hasil dari sidang ini, tindak lanjut dari kuasa hukum terdakwa seperti apa di sidang selanjutnya? Jadi nanti kan kita, kehadiran kita, kewajiban kita, nanti setelah saksi-saksi ahli daripada yang dihadirkan oleh JPU, nanti tinggal gila kita mendatangkan saksi adecat, saksi-saksi yang meringankan. Selain dikawal oleh Banser, di luar persidangan, ribuan masa masih menunggu keluarnya Ketua PCNU Banyuwangi. Setelah orang nomor satu di lingkungan kepengurusan NU Banyuwangi keluar, ribuan masa mendatangi dan mengubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.